Intro Pasukan Michael Arteta tertinggal 1 poin dari pemuncak klasmen Manchester City Terlepas dari hasil akhirnya Arsenal tetap penjara di musim ini yang luar biasa Paul Merson menunjuk 4 bintang The Gunner sebagai bagian dari susunan tim terbaik versinya sendiri musim ini William Saliba, Bukayo Saka dan Martin Orga termasuk di antaranya Namun legenda Meriam London itu memberikan tempat lain di starting line up kepada Aaron Ramsdell Meskipun penjaga gawang tersebut banyak dikritik dalam beberapa pekan terakhir Orang-orang lupa berapa banyak penyelamatan hebat yang dia lakukan sepanjang musim Selama musim dia melakukan penyelamatan besar untuk mempertahankan Arsenal dalam permainan Saya pikir dia luar biasa Ujar Merson kepada Give Me Spot Ramsdell berada di urutan keempat dalam peringkat clean seat Premier League Yang hanya di belakang Nick Pope, Alisson dan David De Gea Dan Nickah bukan karena penampilan fantastis Pemain berusia 24 tahun itu di Anfield Harapan gelar Arsenal mungkin sudah berkurang Kabarnya, Wilfried Zaha akan menyudai karirnya bersama Crystal Palace Pemain berusia 30 tahun tersebut akan melanjutkan karirnya di tempat lain pada musim depan Pemain sayap asal Pantai Gading tersebut menghabiskan sebagian besar karirnya di Selhurst Park Zaha seperti seorang legenda di sana Ia telah memainkan 457 penampilan di semua kompetisi Dengan sumbangsi berupa 90 gol serta 76 asis Kontra Zaha bersama Palace akan berakhir pada 30 Juni mendatang Menurut laporan Zaha tidak ingin menambah masa kerjanya di Crystal Palace Zaha siap keluar mencari tantangan baru di usianya yang tidak lagi muda itu Bermain di Liga Champions menjadi target Zaha Arsenal selama beberapa tahun terakhir dikaitkan dengan Wilfried Zaha Namun, kepindahan Zaha ke Emirates Stadium sampai sekarang masih belum terwujud Meski begitu Arsenal ternyata masih tertarik dengan pemain asal Pantai Gading tersebut The Gunners kabarnya akan mencoba merekrut Zaha di musim panas nanti Arsenal mengalami lonjakan penampilan yang cukup besar terutama di Liga Inggris Selama 30 pekan Michael Arteta membawa anak asumnya memuncaki klasemen di ajang tersebut Manchester City memang akhirnya bisa menyalip dan saat ini unggul 1 poin Akan tetapi perjalanan Arsenal tetap memberikan nilai lebih bagi para pemain Dua pemain mereka, Bukayo Saka dan Martin Olgat Menjadi pemain terbaik kedua dan ketiga versi asosiasi penulis sepak bola Mereka hanya kalah dari striker Manchester City, Erling Haaland yang memenangi penghargaan Melihat fenomena ini, Arteta sendiri ternyata belum puas dengan performa anak asumnya Wawancara sang pelatih baru-baru ini menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Ada beberapa pemain yang harus menaiki level berbeda soal kepemimpinan Mereka harus punya kemampuan untuk mengembang tim dan menerima tanggung jawab Ucap Arteta Thomas Perti telah menjadi bagian besar dari tim Arsenal yang meluncurkan kejutan untuk gelar Premier League musim ini Namun dia harus puas dengan tempat dibangku cadangan dalam kemenangan baru-baru ini Atas Chelsea dan Newcastle United dengan Jorginho masuk ke starting line-up Pemain berusia 31 tahun itu tampil mengesankan Keluar sebagai man of the match dalam kemenangan di St. James Park Sehingga Perti mungkin tetap berada di bangku cadangan untuk kunjungan Brickton and of Albion ke Emirates Stadium Apakah dia bermain atau tidak? Gelandang asal Ghana itu mengaku senang untuk rekan timnya Dan mengatakan persaingan untuk mendapatkan tempat adalah apa yang harus disediakan oleh sekuat yang sukses Bagi saya itu adalah sesuatu yang selalu terjadi Saya selalu memiliki persaingan yang bagus untuk saya Saya menikmatinya Saya sangat senang untuknya Jorginho Karena selama beberapa minggu dia menjadi yang terbaik dalam latihan Dan kemudian pada akhirnya Anda melihatnya dalam permainan Kata Perti kepada Evening Standard Dusan Vlahovic memiliki dua opsi klub baru di musim panas mendatang Yang diantara Bayern München atau Arsenal Namun sang pemain kabarnya lebih memilih untuk pindah ke klub Aswan Michael Arteta dibanding ke raksasa Jerman itu Jelang dibukanya berusaha transfer musim panas ini Vlahovic memang menjadi salah satu pemain yang dikabarkan akan hengkang Alasannya ada dua Penyerang berusaha 23 tahun itu tampil di bawah ekspektasi sejak ditransfer permanen dari Fiorentina Alasan kedua penjualan Vlahovic akan memberikan darah segar bagi Bianconeri Ia juga dibanderol dengan harga yang cukup mahal Meski begitu peminat Vlahovic tidak sedikit Selain Arsenal dan München Real Madrid juga kabarnya tertarik untuk bisa mendatangkan pemain timna Serbia tersebut Laga Arsenal melawan Brickton akan tersaji dalam lanjutan pekan 36 Liga Premier Inggris Minggu pukul 10.30 malam Pelatih Arsenal, Michael Arteta mengaku sangat senang berjumpa dengan tim Aswan Roberto De Zerbi Brickton saat ini tampil sangat kompetitif di Liga Premier Inggris musim ini Di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi Brickton saat ini tengah bersaing untuk memperebutkan satu tempat untuk tampil di zona Eropa Kedatidemikian Arteta mengaku mengagumi cara permainan Brickton yang ditangani oleh Roberto De Zerbi Menurut Arteta selama ditangani Roberto De Zerbi Brickton memiliki permainan yang berbeda di Liga Premier Inggris Sehingga Arteta menilai hal tersebut merupakan tantangan bagi para pelatih Manager Arsenal, Michael Arteta membantah kabar yang mengklaim bahwa William Saliba dan Zinsenko akan melewatkan sisa musim ini karena cedera The Gunners telah bekerja tanpa William Saliba selama beberapa pekan Sementara itu Alexander Zinsenko berada di starting line up untuk kemenangan atas Newcastle United Tetapi harus diganti pada menit ke-61 karena masalah betis Arteta tak merinci cedera yang dialami Zinsenko Dan ia telah berulang kali menolak untuk mengesampingkan Saliba untuk musim ini Meskipun lambat dalam pemulihannya Namun dikabarkan The Athletic menyatakan bahwa Saliba dan Zinsenko tidak akan tersedia untuk tiga pertandingan terakhir Arsenal musim ini Namun Arteta tetap membisu tentang kebugaran para pemainnya pada konferensi PES terbarunya Meskipun ia mengakui bahwa Saliba akan absen untuk pertemuan dengan Brickton Tetapi Arteta bersih keras bahwa klaim mengenai kebugaran Zinsenko tidak benar Jangan lupa considering Menanggila Atau Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton